Dengan 27 kecamatan dan 301 desa dan 32 kelurahan ini. Nah ini kan membutuhkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Yang hari ini rupanya kalau ibu kota kabupatenya ada di Purwokerto, ini sampai dengan daerah ujung barat, ujung timur relatif jauh. Dan juga dengan satu pemerintahan yang harus mengkoordinir atau memfasilitasi seluas itu dengan jumlah penduduk yang relatif itu banyak, ini saya pikir andai kata dimengkarkan mungkin akan lebih efektif. Sehingga andai kata dijadikan dua, ini rupanya juga tidak akan memecahkan masalah. Jadi akhirnya waktu itu setelah kami kaji dengan unsur dan segala macam, kita tentukan menjadi tiga daerah otomatis. Jadi ada Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat tahun sana. Banyumas dan Kabupaten Banyumas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Bapak Sadu Nuh di Kanal Inspirasi Jawa Tengah, mudah-mudahan Kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pelaksanaan pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Banyumas, yaitu Dr. Budi Setiawan. Beliau adalah Ketua DPC, PDIP Banyumas, dan sekaligus juga Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Budi? Yo, kabar baik semuanya. Iya. Sehat. Sehat. Beliau lahir di Banyumas 29 Juli 1953, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, kemudian menjadi dokter di Puskesmas, kemudian pernah menjadi Ketua IDI, Ketua PMI Banyumas, dan kemudian bergabung menjadi politisi di PDIP, pernah menjadi Wakil Bupati Banyumas, dan saat ini selain menjadi Ketua DPC, PDIP juga menjadi Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Nah, Dr. Budi mungkin bisa bercerita lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir dari seorang profesional sebagai dokter, kemudian pindah ke jalur politik sampai saat ini. Jadi begini, Bang. Jadi saya dulu memang PNS cukup lama, lalu waktu itu mulai tahun 1998 mulai gonjang-ganjing. Sehingga di sana memang selama saya menjadi PNS, rupanya banyak hal-hal yang mungkin saya merasa risik. Di mana saya ingin melakukan sesuatu, tapi rupanya sulit sekali untuk melakukan. Akhirnya dengan adanya reformasi, segala macam, saya waktu itu langsung bergabung dengan PDI pada tahun 1997-1998 sampai hari ini. Di mana saya berpikir bahwa kalau saya hanya jenjang PNS saja rupanya sulit. Saya untuk bisa merubah kebijakan dan segala macam. Karena birokrasi waktu itu demikian kencang sekali. Dan juga untuk menembus sampai Bupati rupanya mimpi. Jadi akhirnya dengan adanya informasi saya bersama-sama dengan teman-teman, masuk di PDI Perjuangan, masuk di PDI yang akhirnya tahapan demi tahapan kita lalui. Di mana saya sudah menentukan sikap bahwa saya ingin mencoba untuk masuk di legislasi pada tahun 1999. Cuma karena saya minta cuti di luar tanggungan negara, tidak diberikan. Jadi akhirnya saya urungkan lagi. Saya sudah masuk ke BCS waktu itu. Lalu pada tahun 2004 pun demikian. Saya sekali lagi mohon untuk diberikan cuti di luar tanggungan negara juga tidak boleh. Saya hanya dipersilakan memilih antara diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun. Walaupun saya pikir sayang sekali. Jadi akhirnya 2004 pun saya urungkan lagi Pak. Saya pikir sayanglah saya sudah mengabdi cukup lama tidak diberhentikan walaupun dengan hormat sayang. Jadi akhirnya saya urungkan lagi. Baru 2009 saya maju lagi dan terpilih waktu itu. Jadi waktu itu sudah pensiun Pak? Saya pensiun dini Pak. Baru saya masuk di DPD pada tahun 2009. Lalu dalam perjalanannya, karena saya pada saat konfercap terpilih sebagai ketua DPD Perjuangan, akhirnya saya ditugasi oleh partai untuk mengikuti pilkada waktu itu 2013. Saya mengikuti pilkada mendampingi wakil bupati incumbent untuk maju menjadi bupati. Saya mendampingi beliau Pak Hussein dan 2013 terpilih saya Pak. Sampai dengan 2018. Selesai 2019 saya masuk lagi di legislatif lagi. Nyaleg lagi dan saya terpilih dan menjadi ketua DPD sampai dengan hari ini. Tetapi pada tahun 2024 ini saya tidak maju Pak. Jadi saya silakan adik-adik yang lebih muda, yang lebih layak untuk bisa mengganti. Jadi saya mundur. Sehingga saya hari ini posisinya untuk menyelesaikan masa buka saya sampai dengan bulan Agustus nanti. Setelah itu saya harus mempersiapkan untuk pemilu kada. Di mana kami DPD Banyuman juga sudah membuka pendaftaran untuk para calon bupati maupun wakil bupati. Baik dari kartu internal maupun eksternal, monggo kami buka. Nanti akan kami buka selama dua minggu. Dan selama dua minggu ini nanti akan kami teliti berkas-berkasnya dan juga kita lihat CV-nya bagaimana dari masing-masing individu yang mendaftar baik sebagai bupati maupun wakil bupatinya. Dan nanti setelah itu baru kita serahkan ke DPD dan DPP untuk menentukan siapa yang direkomendasikan. Saya sebagai Ketua DPD yang jelas bahwa saya harus bisa memberikan penjelasan perihal para calon-calon yang diusulkan. Sedang saya sendiri di mana saya sebagai Ketua Partai, saya harus siap menjadi bahan serep maupun sebagai pemper. Jadi kalau paslon yang diusulkan, bupati maupun wakilnya sudah saya yakin menang, silahkan. Tapi kalau misalnya masih ada keraguan mungkin saya pun siap untuk maju sebagai bupati maupun wakil bupatinya. Jadi ini seperti itu Pak Bambang. Baik. Jadi kalau melihat jam terbang, pengalaman, dan sebagainya, termasuk komposisi kursi di DPD Banyu Mas, yang kalau tidak salah 17, bisa nyalonkan sendiri, posisi Ketua Partai sekarang nggak nyalon, nggak nyalek maksud saya. Apakah itu tidak posisi yang tepat kalau masih sebagai calon bupati, Pak? Ya kalau saya kan sebagai kader partai, tegak-kelurus kalau saya, Pak. Di perintah negara itu ditugasi siap, tidak ditugasi siap. Artinya kan ada alternatif juga kalau kemungkinan ada calon lain, baik dari luar maupun dari internal kader. Nah sekarang sudah mulai kelihatan atau belum, Pak? Siapa-siapa yang digadang-gadang, Pak. Paling tidak dipersiapkan. Kalau saya memang sudah mempersiapkan Pak Sadewo ya, Pak. Di mana Pak Sadewo waktu itu menjadi wakilnya Pak Hussein. Dan memang sudah saya siapkan beliau untuk menjadi calon bupati di Banyu Mas. Jadi memang sudah kami siapkan untuk pemagang jadi wakil dulu, baru berikutnya kami usulkan menjadi calon bupati. Dan rupanya itu yang akan menjadi prioritas saya untuk saya usulkan menjadi calon bupati dari PDI. Sedang wakilnya nanti kita lihat, Pak. Jadi kalau peta politik pada saat nanti itu bagaimana? Jadi kalau calonnya banyak ya, mungkin kami akan berangkat PDI semuanya. Kami tetap akan membuka peluang bersama-sama untuk mengusung. Ya baik dengan partai-partai yang ada di sini. Jadi artinya bahwa PDI bisa berkoalisi, tetapi bisa juga tidak berkoalisi. Ya ibaratnya gini lah, kita dalam mengusung ya kita terbuka lah kerjasama dengan partai ini. Ya jadi menutup diri, enggak. Kami tetap terbuka. Ong saya bahwa jadi ketua DPRD juga saya welcome dengan semua partai. Jadi saya juga baik dengan semua partai yang jadi DPRD di sini. Sehingga dalam kerjasama untuk mengusung bupati maupun wakil bupati pun ya kami siap. Cuman yang diusung ya memang PD perjuangan yang jelas bupati harus dari kader kita. Perkara wakilnya nanti kita lihat. Baik. Banyu Mas adalah salah satu basis PDIP di Jawa Tengah atau mungkin di Indonesia yang sangat kuat. Periode yang lalu bupati, wakil bupati, ketua DPRD semua dari PDIP. Nah sekarang... Setelah reformasi dulu kan ketua DPRD selalu dari PDIP. Nah kemarin bupati juga ya harapan kami juga akan berkelanjutan. Ini pertahanan kan tidak bisa maju lagi, wak. Pertahanan kan sudah dua kali. Itu peminat untuk nyalon itu banyak. Jadi calonnya banyak. Ini kalau melihat situasi yang ada kaya-kayanya ya kader internal yang mau daftar juga cukup banyak namanya. Belum lagi dari partai lain ini juga rupa-rupanya ada yang sudah memberikan sinyal pendaftar ada. Ya cuma pendaftaran kan baru kami buka kemarin. Ya Pak. Kemarin Pak Sadewo sudah ngambil formulir. Ya kalau dari internal kan jelas ada Pak Sadewo yang sudah berpengalaman menjadi wakil bupati, sekarang jadi pendara. Kemudian ada dokter Budi yang sudah pengalaman lengkap jadi wakil bupati sudah, ketua DPRD sudah, ketua DPRD sudah. Apa masih memungkinkan ada kader internal lain Pak yang akan daftar? Ada Pak. Ada, ada. Ya mungkin ya karena beginilah Pak. Bahwa kami kan sebetulnya terbuka lah ya. Jadi intinya setiap kader mokong. Cuma kan nanti pada saatnya ditetapkan siapa yang dapat rekomendasi semuanya pasti akan bersatu untuk mendukungnya. Ya. Apakah kalau kader internal PDIP itu yang ada di Banyumas atau yang bertugas di luar Banyumas? Misalnya di tingkat Jawa Tengah atau mungkin bahkan di Jakarta atau di tempat lain? Ya kemungkinan yang bertugas di luar Banyumas ya kemungkinan akan ada yang daftar. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira bisa sampai berapa pasang calon Pak ini kira-kira kalau melihat situasinya kayak gini? Ya soalnya kalau kami melihat Pak, partai-partai yang lain belum ada yang berani mendeklar saya mau jadi calon bupati itu belum ada sih Pak. Jadi kami ya. Sementara semuanya rata-rata mungkin baru menyiapkan pada posisi wakil. Ya baik. Nah dokter Budi ini kan udah pengalaman di pemerintahan sudah sekarang memimpin DPF sih. Jadi pasti tahu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas. Menurut dokter Budi, lima tahun ke depan apa yang paling relevan yang harus diperhatikan oleh pemimpin Banyumas? Ya begini Pak. Untuk Banyumas memang sebenarnya kalau melihat wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia harusnya menjadi daerah yang relatif cukup sejahtera. Tapi sampai hari ini kan angka kemiskinannya masih relatif cukup tinggi lah. Di atas 12 persen. Sehingga itu yang menjadi target yang utama Pak. Nanti siap pun jadi wakil-wakil angka kemiskinan harus kita tekan. Jadi saya berharap Bapak dalam kurun waktu 2 tahun paling tidak harapan kami sudah di bawah 10 persen harapan kami. Jadi satu digit lah. Sehingga kita akan fokus pada pengentasan kemiskinan dan juga untuk mengatasi pengangguran. Lalu agama siswa sekolah juga ini harus kita tingkatkan. Sehingga nanti pembangunan-pembangunan di sekolah baik SLTP, SLTA ini harus kita prioritaskan di samping fasilitas kesehatan yang hari ini rupanya sudah cukup bagus lah untuk daerah jauh tengah bagian selatan rupanya sudah cukup mumpuni lah. Tetapi dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang mendekati 2 juta, ini dengan 40 puskesmas juga rupanya masih kurang. Sehingga nanti ke depan pasti akan kita tambah agar masyarakatnya sehat dan juga angka kesakitan juga bisa kita tekan nanti. Soalnya kita jangan dengan metode kuratif, tapi sekarang harus prevention rupanya akan lebih penting. Sehingga nanti pada bupati yang akan datang harapan kami akan fokus pada itu. Jadi paling tidak kita tambahkan agar masyarakat lebih sedata dengan orang miskinernya sudah tidak ada lagi di Banyu Mas setelah harapan kami. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Nah, Bapak tadi menyebut bahwa penduduk Banyu Mas hampir 2 juta, jadi itu besar sekali. Nah, dulu pernah ada konsep untuk pemecahan wilayah, Pak, ada kota Purwokerto berdiri sendiri. Itu sampai mana, Pak? Ya, waktu itu memang sudah kita gelontorkan, Pak, dan beri hal tentang pemekaran wilayah. Ya, karena banyak masih yang memanjang dari barat sampai dengan ke timur cukup panjang. Dengan luas wilayah sekitar 1.390 km persegi. Dengan 27 kecamatan dan 301 desa dan 32 kelurahan. Nah, ini kan membutuhkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Yang hari ini rupanya kalau ibu kota kabupatenya ada di Purwokerto, ini sampai dengan daerah ujung barat, ujung timur relatif jauh. Dan juga dengan satu pemerintahan yang harus mengkoordinir atau memfasilitasi seluas itu dengan jumlah penduduk yang relatif itu banyak, ini saya pikir andai kata dimekarkan mungkin akan lebih efektif. Sehingga andai kata itu dijadikan dua, ini rupanya juga tidak akan memecahkan masalah. Jadi akhirnya waktu itu setelah kami kaji dengan unsur dan segala macam, kita tentukan menjadi tiga daerah otomatik. Jadi ada Kota Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat tahun sana. Itu dengan distribusi wilayah dan penduduk yang relatif mereka di sama. Nah itu ke depan mau dilaksanakan atau seperti apa Pak? Nah ini kan karena hari ini kan masih ada moratorium dari punta pusat. Jadi akhirnya kita belum, tapi sama dengan provinsi sudah, waktu itu sudah disetuju oleh Pak Genjar dan juga sudah kami sampaikan ke pusat juga. Cuma tinggal nunggu nanti dapat gilirannya. Baik. Nah Bapak selama ini mendampingi Bupati terdahulu, baik sebagai Wakil maupun sebagai Ketua DPRD. Menurut Bapak apa Pak prestasi pemerintah sebelumnya ini yang cukup layak untuk diteruskan di periode berikutnya? Ya kalau di Banyumas rupanya tidak. Jadi yang jelas, yang murni full dari pemerintahan PD Perjuangan ya mulai 2013, sampai dengan hari ini ya berkesenambungan. Dan nanti ini juga akan melanjutkan lagi. Dan apa-apa yang sudah dirintis yang baik ya tetap kita laksanakan. Ya seperti di sini WTP kan sudah nggak tahu beberapa belas sekali, Pak. Jadi menurut kami apa yang sudah baik ya tetap jalan, mungkin nanti beberapa kegiatan yang kurang menggigit ini harus lebih khusus lagi nanti. Nggak ada masalah Pak. Di sini lebih relatif dan eksekutif antara Bupati dengan DPRD juga clear lah Pak. Walaupun partainya banyak tapi nggak pernah ada permasalahan. Baik Pak Dr. Budi, saya hanya ingin mempertegas tadi Bapak mengatakan ada kemungkinan BDI mengusul baik Bupati maupun Wakil Bupatinya kader sendiri. Bapak sendiri siap kayak menjadi Bupati ataupun menjadi Wakil Bupati. Apakah mungkin nanti misalnya Bupatinya Pasadewo, Wakilnya Dr. Budi, mungkin nggak itu? Ya mungkin saja. Tapi saya sih tidak ada target Pak. Bagi saya sebagai petugas partai, yang penting pasangan yang diusul menang. Siapa? Kalau saya egois, Pak. Kalau saya egois, Pak. Saya maju sendiri, Pak. Tapi nggak lah. Saya melihat bahwa ada teman yang punya potensi yang bagus, ya kenapa tidak saya dukung. Sehingga saya sudah sepakat saya akan dukung sepuluhnya Pak Sadiwo untuk menjadi Bupati. Terakhir, Dr. Budi. Apa yang diharapkan atau disarankan kepada masyarakat Banyumas supaya pelkada berjalan sesuai ketentuan, lancar, dan hasil akhirnya akan hadir pemimpin yang diidealkan seperti yang disertakan Dr. Budi? Ya, jadi saya berharap pada masyarakat Banyumas ya untuk pemilu kada ini besok jangan terlalu transaksional. Kemarin pemilu kan omguran dulu banget. Saya pikir waduh luar biasa. Ini pemilu yang paling brutal menurut kami. Sehingga saya berharap bahwa nanti Bupati yang jadi tidak terlalu terbebani dengan biaya yang tinggi. Walaupun saya sudah wanti-wanti. Pokoknya kita tidak usah menghitung berapa yang kamu keluarkan, tetapi apa yang bisa kamu berikan untuk Banyumas. Jadi kita sudah tidak usah hitung-hitung. Yang penting jadi keluar berapapun karena itu sudah diniaki ya harus berani. Jadi saya tidak akan usung calon yang tidak siap tempur lah. Dan pemerintah sudah siap sehingga saya yakin beliau juga akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Jadi intinya saya berharap Bapak Masyarakat Banyumas jangan terlalu berharap. Akan mau milih kalau dikasih duit. Ini kan amat disayangkan menurut kami. Sehingga kalau bisa kita milih atas dasar rekod maupun kemampuan dari calon yang akan kita pilih. Dan Pasal Dewa Rupanya juga sudah cukup mengenal seluruh wilayah. Sehingga Mas Banyumas saya yakin semuanya sudah paham. Sehingga saya seluruh partai tidak terlalu sulit untuk mensosialisasikan atau untuk menantar beliau menjadi Bupati Banyumas. Karena ini benar-benar sudah kami siapkan Bapak. Baik, terima kasih sekali Dr. Budi Setiawan, Ketua DPC-PDIP Banyumas dan Sekarang Kus Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.